Intro Yang pertama tentu saja setelah saya melihat kerja dari IVVA ini tentang bagaimana pengaksipan dari sebuah kampung di Paulinatan jadi banyak sekali dimensi yang saya sebetulnya ini sudah saya pikirkan beberapa tahun yang lalu artinya bahkan ini tadi saya juga ketemu dengan Cak Nun menginformasikan tentang Gintelan di makam Gintelan itu ada seorang pokok yang namanya Sheikh Mojo Agung dan setelah dilihat di Google ternyata dia itu juga nasabnya Cak Nun dan ini sangat luar biasa dan saya memang pernah waktu kecil dulu tuh melihat disitu ada arca dan karena sesuatu hal yang saya memilai secara dengan masyarakat yang lain bahwa ini ada pembodohan karena disirik-sirikan gitu loh arca itu sehingga arca itu sekarang saya simpen di rumah saya saya tidak merasa memiliki tapi saya hanya ingin menyelamatkan masyarakat itu dari pembodohan tentang arca itu dan Sheikh Mojo Agung ini punya jiri khas karena saat meninggalnya itu seperti Gintel Gintel itu adalah seperti kata Gintel sehingga konon banyak yang menyebut bahwa jenazahnya itu semacam Gintel sehingga disana tempat ini menjadi sebuah nama kampung yang namanya Gintelan itu sejarah daripada itu tapi di lain itu ternyata ini mempunyai suatu hal yang sangat luar biasa tadi sudah bisa kita saksikan bersama bagaimana tentang pengarsipan dipawinatan ini memang suatu sejarah yang panjang dan hal semacam ini memang sudah saya ya saya tidak berdoa tapi saya berharap mudah-mudahan kelahiran dinasti ini ada kelahiran baru dimana kaosnya pun ada kelahiran baru dan petilan drama pun juga drama kelahiran mudah-mudahan ini kearsipan ini akan berlanjut di halaman-halaman berikutnya untuk menjadi arsip kehidupan khususnya di dipawinatan ya saya rasa itu yang bisa saya jelaskan sebetulnya sangat banyak sekali mudah-mudahan bisa menjadi perhatian dari yang lain karena di makam Gintelan itu ada artefak berupa arsitek bentuk makamnya Sheikh Maudra Agung itu bisa dilihat bisa dilacak sejarahnya itu dalam peradaban atau zaman kapan bahkan karena disitu juga disemayamkan Sheikh Yudjo jikal bakal nama daripada Ngayudjo Tarto itu bisa menjadi sebuah penelitian berikutnya mudah-mudahan dengan kelahiran IVVA ataupun kehadiran IVVA di dipawinatan ini memang tadi sudah disinggungkan oleh Caknon ini bukan ini memang kodarullah lah tadirun ilallah jadi tidak ada seratu kehendak selain itu yang menghendaki Allah dan ini mawujud semua apa yang saya lihat secara ma'rifat ini semua sangat saya sangat mendapatkan suatu penikmatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan di dipawinatan ini saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ada kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa